Ingin menambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Buya. Saya Mbak Allah dari Kuningan mau bertanya Buya. Salah satu ciri mani mempunyai bau khas, sementara yang keluar cairan dari kemaluan bukan hanya manis aja Buya. Pertanyaannya apakah harus mencium bau setiap cairan yang keluar dari kemaluan walaupun keluarnya sedikit. Seperti meleleh dengan atau tanpa syahwat tapi belum di puncak syahwat. Terus terang Buya ini membuat saya was-was. Dan terima kasih atas jawabannya Buya. Insya Allah Anda sembuh setelah Anda dengar ini. Orang was-was itu adalah mendekati gila. Coba kalau Anda di-sorting aneh sekali, sebentar lagi mencium, gila Anda kaya orang gila. Setiap ada basahan dicium, bacaan dicium, Anda seperti orang gila. Mohon maaf saya kerasin begini biar Anda sembuh. Sebab kalau menyelesaikan urusan orang was-was harus keras sedikit. Anda kaya orang gila. Namanya tempat itu memang biasa ada cairan. Mohon maaf ada syahwat, tidak ada syahat, ada cakweb. Ada kaya cairan. Cairan mani. Cairan mani. Coba sebentar-bentar Anda cium. Di-sorting Anda kaya orang gila. Anda kaya gila. Anda dengar langsung sembuh setelah ini. Saya tidak mau dibilang gila sama Bu Yain. Saya sayang kepada Anda. Was-was itu berkembang. Jadi kalau tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada ini, ada sesuatu yang runtuh itu aneh. Arti yang tidak ada syahwat, tidak ada sebagainya, ada bebasahan, ya jangan langsung mikir ke mani. Ada madi, ada wadi di sana. Ada ngompol juga. Kalau Anda pusing, jadi tidak selagi Anda tidak ada syahwat dan sebagainya. Tidak harus Anda cium, misalkan tidak ada tanda-tanda syahwat. Tidak ada keluar yang merasa tadi. Kecuali Anda baru bangun dari tidur. Lalu ada bebasahan. Bahasanya bahasa benar. Dan kita kan tidak dianjurkan setiap saat melihat wilayah tersebut. Kan makroh. Biarpun miliknya sendiri. Kok iseng banget setiap kali melihat, melihat, melihat. Jangan terlalu banyak melihat. Baik. Nah, kalau memang bangun tidur ada bebasahan. Ini apa ya kira-kira? Ya tinggal, bolehlah kalau itu untuk menciumnya. Kalau pesing, ya bukan mani. Anda ngompol. Kalau ternyata ada bau-bau anjir, iya. Selebihnya tidak perlu. Mungkin jari capek, namanya ada wadi. Ada syahwat, tapi tidak sampai keluar ada hentakan, tidak ada rasa yang ledat. Oh madi. Saya syahwat suatu ketika. Mungkin syahwat saya. Ada bebasahan. Ya bukan mani. Jauh dari mani. Intinya Anda jangan gampang-gampang ngira itu mani. Ini laki-laki. Perempuan lebih parah lagi. Keputian, rupanya faham. Mani adalah sesuatu yang putih. Setiap dilihat, mohon maaf. Di wilayah tersebut, tadi ada putihnya mani. Akhirnya mandi setiap hari sholat. Terseksalah. Sampai kurus nyungsep mukanya. Orang was-was itu. Orang was-was lihat. Orang was-was itu jalan saja agak tegas. Miring-miring begitu. Orang was-was. Makanya segala saya keras dengan orang was-was. Saya cinta kepada Anda. Was-was itu yang bisa nyembuhkan diri Anda sendiri. Ong tidak keluar mani. Bilang keluar mani. Ong sudah wudu. Sampai suatu ketika ada pertanyaan was-was ini. Ada orang wudu. Kayak belum. Kayak wudu. Kayak belum. Lalu sholat. Ini wudu belum. Ini batal tidak kena was-was begini. Ada yang menjawab dengan semontan. Sudah wudu tadi. Sudah. Terus. Kayaknya belum wudu. Sanda wudu saya. Oh iya batal wudu. Loh kok bisa? Kamu gila. Orang gila membatalkan wudu. Loh kok gila? Orang sudah wudu bilang belum wudu. Kan kamu gila? Orang sudah wudu bilang belum wudu. Kan pusingnya gila dia. Ini orang was-was sembuh dengan remun ini. Orang was-was sembuh. Kalau Anda bikin ingin tidak sembuh. InsyaAllah Anda setelah itu tidak was-was. Allah berikan. Kemudian kalau Anda punya was-was. Anda perangi agar Anda tidak turuti. Dapat pahala besar. Pahala besar. Pahala besar. Sebab seperti Anda memerangi penyakit-penyakit yang selama ini menimpa. Sama itu penyakit nafsiyah. Menyakit mental jiwanya. Ada penyakit. Sama penyakit. Soalnya ada mujahadah. Anda lhoan. Anda ini Anda dapat pahala kok. Yang tidak boleh Anda turuti. Itu Anda. Anda akan terjumus nanti. Dan berkembang. Was-was itu. Terus semakin parah. Semakin parah. Akhirnya. Sholat tidak khusus. Akhirnya meninggalkan sholat. Setan bertepuk tangan. Allah'u alam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih.